Intro Halo semua, hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari seorang teman yang namanya tidak mau dipublikasikan. Sekali lagi, terima kasih sudah mengirimkan saya pertanyaan baik lewat email ataupun sosial media lainnya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, tolong bantu saya klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Sehingga saya ada semangat untuk menceritakan kepada kalian cerita-cerita menarik. Disimak terus ya. Terus terang sebenarnya saya bukan seorang ahli, tapi saya berusaha menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman saya di masyarakat. Living in the Closet adalah sebuah kalimat bagi mereka yang belum berani mengutarakan atau membuka siapakah diri mereka sendiri. Dalam tanda kutip, orientasi seksual mereka. Dan Living in the Closet ini adalah sebuah kalimat yang sangat populer di kalangan LGBT. Oh, ini sebenarnya Living in the Closet ini tidak hanya berlaku bagi kaum LGBT saja. 83% dari penduduk dunia masih menutupi orientasi seksual mereka. Dan otomatis ini terjadi juga di kalangan heteroseksual. Tapi, Living in the Closet ini populer di kalangan LGBT. Faktor penyebab Living in the Closet itu sebenarnya banyak sekali. Contoh yang paling utama, yaitu di keluarga. Mereka tidak mau mencoreng nama baik keluarga mereka. Akhirnya, mereka menutupi jati diri mereka sendiri. Contoh kedua, mungkin seseorang itu bekerja di sebuah perusahaan yang besar dan dia mempunyai jabatan yang besar juga. Akhirnya, karena dia takut untuk kehilangan pekerjaannya, akhirnya dia menutupi dirinya sendiri. Tapi, di zaman modern ini, tidak ada lagi orang yang menanyakan apakah kamu si A atau si B. Dan itu adalah hak asasi seorang manusia untuk mengungkapkan ke publik siapakah diri mereka sendiri. Contohnya begini nih. Seorang homoseksual yang akhirnya bertemu dengan seorang pasangannya terus akhirnya mereka memutuskan untuk hidup bersama mungkin dia tinggal bersama pacarnya di luar negeri atau tinggal di daerah mereka masing-masing atau bagaimana. Dan dalam kehidupan mereka itu si A ini belum berani mengutarakan atau mengeluarkan jati diri sendiri. Walaupun mereka sudah hidup berpasangan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya, pas mereka pulang mungkin ketemu keluarganya atau mungkin ketemu sahabatnya yang mereka anggap itu tidak sesuai dengan keinginan mereka itu akhirnya si A ini masih menutupi di keluarga mungkin masih mereka bisa menutupi bahwa mereka tinggal di luar negeri dengan alasan bekerja atau dengan alasan diajak oleh seseorang ini untuk tinggal bersama. Padahal itu adalah pasangan hidup mereka dan kadang itu sangat-sangat juga menyiksa diri bukan kadang saja, tapi itu sangat menyiksa diri. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu faktornya banyak sekali. Jadi, living in the closet itu sangat menyakitkan. Seorang heteroseksual menikahi seseorang di bawah umur Selama dia tidak ketahuan, dia akan menutupi kehidupannya Tapi kalau dia ketahuan, dia akan berurusan dengan hukum karena itu melanggar hukum Seorang biseksual Dia itu mempunyai keinginan untuk memiliki dua belah pihak Dan akhirnya karena tuntutan keluarga atau mungkin tuntutan dari masyarakat dia harus menikahi seorang perempuan Tapi dalam hati mereka, mereka juga ingin menyalurkan nafsu mereka ke pasangan sejenis mereka Akhirnya si ini, si biseksual ini tetap berjalan sesuai dengan apa adanya Tapi dia tetap juga ingin menyalurkan hasratnya mereka ke pasangan sejenisnya Jadi itu yang sangat-sangat berbahaya Dan itu yang saya maksud mengapa itu bisa menyiksa diri Tuhan itu memberikan kita jalan Kita sebagai manusia harus menjalankan dan mencari jalan yang terbaik Jodoh memang pasti ada di tangan Tuhan Dan saya yakin dan pasti setiap manusia yang lahir itu memiliki jodoh sendiri Jadi itu bukannya tidak berlaku Tapi kita sendiri yang harus menjalankan Atau mencari jalan yang terbaik untuk diri kita sendiri Karena kita sebagai manusia hidup dan lahir Untuk berjuang dan mencari jalan yang terbaik bagi kita Begini saja Kalau kalian sudah memang siap Atau kalau kalian sudah memang benar-benar siap Untuk keluar dari kotak tersebut dalam artian Living in the closet ini Bukakan jati diri kalian Tunjukkan kepada mereka Bahwa kalian mempunyai keunikan Bahwa kalian itu siap untuk menerima Apa itu sebenarnya kebahagiaan yang kalian harapkan Jadi jangan pernah merasa minder atau merasa malu Karena kalian mempunyai keunikan yang berbeda dari orang lain Di sana kalian bisa tunjukkan bahwa dengan keunikan ini Kalian adalah sesuatu yang bisa dibanggakan Kalau kalian memilih untuk living in the closet Masih berjalan dalam kehidupan kalian Jalankanlah itu Sesuai dengan keinginan kalian Jalankanlah dengan Apa yang kalian anggap itu baik dan benar Dan tunjukkanlah bahwa Apa keputusan kalian itu adalah sesuatu yang benar Tapi Kalian harus tahu Hati kalian itu kadang merasa sedih juga gitu Karena Itu seperti yang saya bilang itu Jiwa kita itu tidak bisa kita bohongi Jadi kadang kita sangat-sangat berontak Kita harus mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya Sudah lama kita sembunyikan Begitu contohnya Jadi itu Kalau memang kalian memang ingin living in the closet Jadi kalian belum berani memutarakan jati kalian sendiri Tetap jalankan saja apa itu Sesuai dengan keinginan kalian Tapi kalian juga harus menerima resiko Bahwa Jiwa kalian itu masih terluka Untuk membuka jati diri kalian sendiri Terima kasih kepada teman saya dan sahabat saya ini Atas pertanyaannya Semoga perjawaban dari saya ini bisa memberikan sedikit penjelasan Tentang pertanyaan yang kalian kirim ke saya Jadi terima kasih Dan kepada teman-teman juga yang sudah menonton video saya ini Terima kasih Semoga video ini berguna bagi kalian Terima kasih sudah menonton Sekali lagi jangan lupa bantu saya klik like dan subscribe Dan sebarkan video ini Supaya saya ada semangat untuk menceritakan kepada kalian cerita-cerita menarik Terima kasih sampai jumpa